Siapa yang tidak mau masuk ke sekolah kaya? Wow, ini tempat mereka mendapatkan pengetahuan VIP. Jangan lewatkan, hanya sehari saja. Acara besar, pameran sains sekolah miskin. Tapi hanya satu siswa yang akan dapat hadiah utama. Kali ini, Megan adalah pemenangnya. Gunung apinya adalah terobosan ilmiah. Jadi, Megan memenangkan tiket keberuntungan. Besok dia akan masuk ke sekolah kaya. Hari pertama di sekolah baru benar-benar penting. Kuharap aku tidak terlambat. Aku akan mengemas ranselku. Megan tidak mempunyai ransel. Tapi kantong kertas bisa dipakai, ya kan? Kita siap pergi. Oh tidak, isinya terlalu berat. Dia harus berimprovisasi. Spidol, selotip, dan sedikit imajinasi. Hanya itu yang dibutuhkan untuk membuat ransel sekolah. Megan siap untuk belajar. Oh, topiku tidak boleh kelupaan. Tapi masuk sekolah kaya tidaklah semudah itu. Ada satpam yang menakutkan berdiri di pintu masuk untuk mengecek kesehatan para siswa. Siswa kaya selalu membawa barang berharga. Tapi Megan tidak punya itu. Kau tidak bisa mengecoh detektor. Dia terlalu miskin. Pak Justin, tunggu. Aku punya sertifikat untuk masuk ke sekolahmu. Oh iya, ini kau, Megan. Ambil arloji emasku. Ini bisa membawamu melewati penjaga. Ini lebih baik. Megan akhirnya bisa masuk ke sekolah kaya. Terima kasih, Pak Justin. Ayo cepat, kelas hampir dimulai. Perhatian semuanya. Ini adalah Megan. Iya, itu penyambutan yang cukup hangat. Tampaknya para siswa ini tidak punya waktu untuk menyapa teman barunya. Iya, setelah kalian berkenalan, ayo kita mulai. Jadi, ayo mulai pelajarannya. Bukalah laptop kalian. Oh tidak. Di sekolah kaya, semua orang mempunyai laptop. Kau belum pernah dengar tentang teknologi modern, kawan? Hei, diamlah. Untunglah ada Pak Justin di sini. Wiu, semuanya berhenti mengganggu ku. Bagaimana dengan laptopnya? Aku tidak boleh menyerah. Ini ada solusinya. Lihat ini. Apakah itu Apple baru? Tampak trendy dan juga bergaya. Kami juga mau itu. Tolong, juallah kepada kami. Tidak akan. Jangan bertanya lagi. Aku tidak akan pernah menjual gawai supernya. Sayang sekali para siswa tidak mau tenang sekarang. Di pelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang seni kuliner. Semuanya sudah siap? Kita mulai. Tunjukkan kemampuan kalian. Ini tidak berjalan lancar. Siswa kaya tidak pernah bekerja di dapur. Waktunya memanggil Koki pribadi. Jika tidak, mereka akan dapat app. Megan di sisi lain akan memakai resep neneknya. Dia akan baik-baik saja. Koki selebritas jelas sangat mahal. Tapi uang bukan masalah bagi Courtney. Pelajaran sudah hampir selesai. Kita harus bergegas. Siswi baru ini tampaknya sudah mengungguli semuanya. Kita harus sedikit mengacaukan masakannya. Jangan cemas, Le. Ini akan berhasil. Kita kacaukan makanan ini dengan cabai. Ini waktunya memeriksa hasilnya. Sang Koki di sisi lain sebaiknya sembunyi. Baiklah, Courtney. Mana masakanmu? Silahkan dicicipi, Pak Justin. Oh, kenapa ini pedas sekali? Oh, tidak. Aku salah mengambil wajan. Kau dapat F, Courtney. Bagaimana dengan Le? Dia tidak menguasai makanan molekuler. Ini sayang sekali. Aku sudah menantikan hal ini. Hanya Megan yang tersisa. Dan ini benar-benar lezat. Kau dapat nilai A. Dan tentu saja hadiah lezat untuk usahamu ini. Kau bisa membagi nilaimu dengan teman-temanmu. Silakan kalian ambil. Baiklah, ayo dicoba. Bahkan Sang Koki pun tidak mau menolak pai ini. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Kafetaria sekolah kaya sudah seperti restoran yang mahal. Semuanya yang terbaik di sini. Ada makanan untuk semua. Makanlah, sayang. Ambil sendiri. Oh, wow. Ini banyak sekali. Oh, terima kasih. Hei, mana uangnya? Ini kafetaria yang layak. Kantong Megan benar-benar kosong. Jadi, dia tidak akan makan siang hari ini. Boleh duduk di sini? Tentu. Pria ini tampaknya punya masalah matematika. Karena tidak ada yang bisa dimakan, Megan bisa mengerjakan matematika. Dia pintar matematika. Hmm. Sebagai ucapan terima kasih, dia dapat makanan mewah dari pria ini. Makanan bisa ditukar dengan mengerjakan tugas. Itu murah sekali. Ayo cepat. Bye-bye. Hei, Megan. Kau bisa bantu? Tentu. Aku harus membantu teman-teman sekelasku. Terutama karena mereka punya makanan enak. Dia bisa menjadikan ini bisnisnya. Dalam pelajaran botani, kita mengerjakan praktek. Wow. Itu menarik. Satu potana untuk setiap siswa. Ayo tanam pohon uang. Ini adalah sains yang lengkap. Perhatikan. Pelajari lalu lakukan. Para siswa merasa seperti ilmuwan tanaman asli. Jangan panik, Clay. Lihat cara melakukannya. Megan mulai sombong lagi. Ayo beri dia pelajaran. Tidak ada emas untuknya. Uang logam karton sudah cukup. Ini adalah momen pentingnya. Waktunya memasukkan koin ke dalam tanah. Di mana emasku? Baiklah. Karton saja. Tapi guru tidak akan suka. Pohon uang tumbuh dengan sangat cepat. Tapi pada pohon Megan tidak ada daun uang sama sekali. Yang kau tanam adalah yang kau dapat. Tapi Megan masih beruntung. Situasi Lay jauh lebih buruk. Sains memang bukan kealiannya. Lari selamatkan dirimu. Megan kehilangan kacamatanya. Dia tidak bisa melihat tanpa kacamata. Oh Courtney, maafkan aku. Ini kacamatanya yang hilang. Megan, kau kehilangan sesuatu. Ini Lay adalah pangeran sejati. Kenapa dia tidak pernah menyadari bahwa Megan ternyata sangat cantik. Terima kasih, Lay. Aku sering kehilangan kacamata. Jangan pergi, Megan. Aku punya hadiah untukmu. Wow, ini ponsel yang baru. Terima kasih, Lay. Tapi semua yang pernah dipegang pria ini akan meledak. Lelucon yang sangat konyol, Lay. Kukira kau ini berbeda. Jangan pergi, cintaku. Pelajaran kimia. Siap melakukan penemuan? Topik pelajaran hari ini adalah transformasi. Ayo lihat cara kerja ramuan kemiskinan. Ini benar-benar menarik. Ayo kita mulai saja. Seruput ramuannya sekali saja. Sekarang kau bangkrut sepenuhnya. Kalian lihat ini? Eksperimen yang sangat aneh. Megan mendapatkan formula kimia yang spesial. Kenapa dia butuh ramuan kemiskinan jika dia sudah miskin? Kita mulai. Wow, kita memang tampak miskin. Pakaian ini sangat lucu. Tapi ramuan Megan bekerja secara berbeda. Dia menjadi kaya. Kini dia lebih baik dari kita. Ini tidak bisa diterima. Pak Justin, kebalikan semuanya. Aku masih bisa memakai ramuan ini. Kalian akan segera kaya lagi. Tiga, dua, satu. Kita kaya. Oh, ini lebih bagus. Oh, tidak. Ada yang tidak berjalan sesuai rencana lagi. Dia masih saja miskin. Ada apa dengannya? Ini pesta Jumat Malam Biasa di sekolah kaya. Berhenti. Kau tidak boleh masuk ke dalam sini. Ini hanya karena ramuan. Aku siswa sekolah kaya. Benarkah? Jadi mana kekayaanmu? Hei, kau akan menyesal. Karena mereka melarang Le masuk, Megan juga pasti akan dilarang untuk masuk. Tapi dia punya ramuan emasnya. Kini Megan bisa pergi kemanapun. Ini adalah gadis kelas atas. Aku bisa tahu itu. Masuklah, Nona. Jadi seperti inilah pesta orang kaya. Di sini bagus sekali. Semua orang melihat Megan. Sangat banyak orang yang mau berteman dengan orang kaya. Sekarang ayo menari. Malam ini hanya Le yang tidak senang. Keluar dari sini. Kenapa Megan bisa lupa kalau ramuan ini tidak bisa diandalkan? Cepat atau lambat? Kau akan miskin lagi. Siapa yang membiarkan gadis miskin ini masuk ke pesta VIP? Oh, ini memalukan. Jangan panik. Penjaga keamanan sudah ada di tempat ini. Tunggu. Biar murid sekolah ini. Jangan ganggu dia. Apa yang sudah kau lakukan? Ini adalah teman kami. Tapi penjaga tidak bisa dihentikan. Aku punya perhiasan. Lihat. Iya, kau benar juga. Mode kaya memang selalu gila. Yeay. Dia tidak mengganggu kita. Ayo terus menari. Kita bahkan bisa memanggil Le. Ini baru namanya pesta sungguhan. Semua teman kita ada di sini. Kalian suka video kami? Mana bagian favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan sketsa baru tentang gaya hidup di Trum Trum Selek. Terima kasih telah menonton!